Impact Kids Kami boleh melakukan kehendak firman Tuhan Agar kami boleh terus mengandalkan Tuhan Dan kiranya Tuhan yang terus memberkati kami Hanya ke dalam tanganmu kami berdoa dan mencap syukur Haleluya, amin Hari ini kita akan berbicara tentang Orang yang mengandalkan diri sendiri Versus orang yang mengandalkan Tuhan Nah kita lagi belajar di kitab Masmur Yang hari ini diambil dari Masmur 49 Ayatnya yang ke 14 Udah siap alkitabnya? Kalau udah siap mari kita sama-sama baca yuk Masmur 49 ayatnya yang ke 14 Inilah jalan orang yang percaya kepada dirinya sendiri Ajal orang-orang yang gemar memperkatakan dirinya sendiri Selah Seperti domba mereka meluncur ke dunia orang mati Digembalakan oleh maut dan mereka turun langsung ke kubur Perawakan mereka hancur Dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka Tetapi Allah membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati Sebab ia menarik aku Wah kita disini melihat bahwa Ada satu perbedaan antara orang yang mengandalkan diri sendiri Dan orang yang mengandalkan Tuhan Nah orang yang mengandalkan diri sendiri seperti apa sih? Dikatakan inilah jalan orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri Berarti yang orang-orang yang mengandalkan diri sendiri adalah orang-orang yang percaya dirinya Tapi terlalu percaya diri Percaya diri itu perlu Kita harus yakin bahwa diri kita bisa Tetapi kalau kita terlalu yakin Itu namanya sombong ya Kita merasa ah saya gak butuh bantuan orang lain Saya pasti bisa Itu namanya sombong Dan Tuhan membenci itu Katanya ajal orang yang gemar memperkatakannya sendiri Jadi kalau kita suka memperkatakan tentang kehebatan diri kita Kita suka percaya diri Kita itu mengandalkan diri sendiri Dan itu Tuhan gak suka ya Bahkan di Yeremia dikatakan bahwa Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia Termasuk diri sendiri Nah makanya kita ini tidak boleh mengandalkan diri sendiri Tuhan memang memberikan kita kemampuan untuk kita menjalankan setiap tugas kewajiban kita Tetapi kita tetap harus minta pertolongan Tuhan Kita mau mengandalkan Tuhan Mungkin kita bisa mengatur diri kita sendiri Mungkin lagi lomba lari Mungkin kita bisa mengatur langkah kita, kecepatan kita, nafas kita Dengan diri sendiri Tetapi yang mengatur cuaca siapa? Tuhan Yang mengatur angin dan debu yang berterbangan siapa? Tuhan Mungkin kita bisa lari dengan baik tetapi ketika hujan Kita bisa terpleset jatuh Atau ada debu yang berterbangan masuk mata Kita jadi gak konsen larinya Kita tidak jadi juara Nah disitulah kita perlu mengandalkan Tuhan Kita tahu bahwa di dunia ini Tidak semuanya bisa kita kendalikan Setuju? Setuju dong Termasuk kan kita gak bisa mengendalikan cuaca Gak bisa mengendalikan angin Dan yang bisa mengendalikan itu adalah Tuhan Termasuk dalam situasi yang sekarang ya Mungkin kita bisa mengendalikan diri kita dengan menjaga protokol kesehatan Pakai masker, cuci tangan Dan menjaga jarak Membatasi mobilisasi dan sebagainya Kita gak kemana-mana Tetapi kita kan gak bisa mengatur virusnya Virusnya gak kelihatan Tapi yang bisa melindungi kita dari itu semua adalah Tuhan Dan kalaupun kita ternyata Tuhan mengizinkan kita boleh terpapar virus itu Tetapi Tuhan juga yang punya kemampuan untuk mengatur kesehatan kita Makanya kita terus mengandalkan Tuhan apapun yang terjadi Dikatakan bahwa di ayat yang ke-16 Tetapi Allah membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati Sebab ia akan menarik aku Kita bisa melihat bahwa Tuhan lah yang punya kekuatan menjauhkan kita dari segala marahnya Bahaya maupun hal-hal yang tidak diinginkan Karena itu sangat penting bagi kita untuk terus mengandalkan Tuhan Kita tidak mengandalkan kehebatan diri sendiri Mungkin kita bisa mengatur cara belajar kita sehingga kita bisa mengerti matematika Tetapi yang kasih kesehatan Tuhan Misalnya kita bangga, oh saya pintar matematika, saya pasti dapat nilai bagus Tahunya nanti kasih penyakit sama Tuhan gak bisa ujian Tetap nilai kita gak akan bagus karena itu kita mau mengandalkan Tuhan Kita gak mau mengandalkan diri sendiri karena banyak sekali hal-hal di luar sana yang tidak bisa kita kendalikan Dan semua hanya bisa dikendalikan oleh Tuhan Kita mengucap syukur untuk setiap talenta, kekuatan, kepintaran dan apapun yang Tuhan berikan kepada hidup kita Tapi kita tidak ingin mengandalkan itu, kita ingin mengandalkan Tuhan Kita ingin memakai apa yang Tuhan berikan sebaik mungkin dengan minta pertolongan dari Tuhan Karena itu mari kita terus mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita Yuk kita berdoa kepada Tuhan dan kita akan terus mengandalkan Tuhan Tuhan kami ucap syukur untuk setiap kepintaran, talenta, kekuatan dan setemuanya yang kau berikan pada diri kami Kami ucap syukur dan biarlah kami mengembalikannya untuk kemuliaan Tuhan Memakainya sebaik mungkin untuk kemuliaan nama Tuhan Tapi biarlah kami tidak bergantung pada apa yang kami punya tapi kami bergantung kepada engkau Karena engkau lah yang mengatur semuanya, banyak hal di luar sana yang tidak dapat kami kendalikan Hanya engkau yang sanggup mengendalikan Ajar kami terus bergantung pada engkau Ajar kami untuk terus mengandalkan engkau Dalam kondisi baik maupun tidak baik Kami yakin dan percaya engkau sanggup melepaskan kami dari setiap mara bahaya Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Sampai jumpa di impact kids selanjutnya ya kids Bye Impact Kids